selamat menikmati selamat menikmati kompor boiler oke langsung saja jadi kita akan membersihkan tungku kompornya ya teman-teman untuk langkah pertama kita lepas selangnya terlebih dahulu kemudian lepas baut bagian atasnya lalu lepas juga baut bagian bawah selamat menikmati setelah lepas kemudian ditarik ya lalu selanjutnya untuk langkah kedua kita lepas baut bagian bawah tungkunya ini bisa diperhatikan cara melepasnya dan jangan lupa untuk disimpan kembali baut-bautnya ya karena nanti setelah dicuci akan kita pasang kembali selamat menikmati nah kemudian kita lepas setelah sudah terlepas ini langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga ya kita bersihkan atau kita cuci untuk bagian tungkunya nah ini sebelum dicuci kita beri pasta gigi terlebih dahulu ini bertujuan agar kotorannya mudah terangkat ya nah supaya lebih mudah kita gunakan sikat gigi agar pasta giginya lebih merata ya jadi kita ratakan sambil digosok-gosok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah tadi untuk bagian luarnya kita gunakan sikat gigi kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya untuk bagian lubang-lubangnya karena susah dijangkau maka kita gunakan kawat ya sebelumnya kawatnya sudah kita olesi dengan pasta gigi juga kita bersihkan satu persatu dengan cara ditusuk-tusuk seperti ini selamat menikmati ini kita menggunakan kawat tumpul jadi lebih aman takutnya saat membersihkan itu bisa terkena tangan jadi harus hati-hati juga sampai jumpa kemudian untuk lubang-lubangnya ini untuk bagian bawahnya juga kita olesi menggunakan pasta gigi ya setelah di olesi kemudian langsung disikat menggunakan sikat gigi selanjutnya kita bilas menggunakan air sambil disikat jadi untuk membersihkan sisa-sisa dari pasta gigi yang menempel selamat menikmati jadi kompor ini sudah lama tidak dibersihkan ya jadi nyala apinya itu besar berwarna merah dan juga membuat boilernya itu hitam banyak angusnya karena dari kompor yang kotor tadi makanya perlu dibersihkan nah ini selah-selahnya untuk bagian tengahnya juga kita sekat ya bisa menggunakan sekat gigi jadi jika tabung boilernya itu kehitaman ya banyak angusnya itu bisa jadi karena kompornya kotor dan harus dibersihkan terima kasih 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 selanjutnya dipasang kembali jadi sebelum dipasang kita pastikan sudah benar-benar kering jadi nantinya tidak mengganggu kerja dari kompor itu sendiri ya ini kita pasang kembali baut-baut yang sudah kita lepas tadi kita rakit kembali ya dipasang kembali seperti semula selanjutnya nah untuk bagian sepuirnya juga sebenarnya harus dibersihkan ya karena jika kotor itu akan berdampak pada nyala api yang merah dan biasanya itu lebih boros gasnya nah disini kita tadi tidak membersihkan bagian sepuirnya karena hanya fokus untuk membersihkan tunggu kompor sehingga sehingga nantinya boilernya itu tidak hitam lagi ya tidak terkena angus lagi nah untuk tutorial bagaimana cara mengubah warna api yang merah menjadi biru kembali itu akan ada di video selanjutnya jadi ini ada bulatan kecil ada dua itu namanya sepuir nanti kita akan berikan penjelasan pada video video selanjutnya ya selamat menikmati untuk pengaturan pengeluaran angin juga kita atur ya oke setelah semuanya terpasang bisa kita coba ini warna apinya sudah sedikit biru dan masih ada warna merahnya ya nanti selanjutnya kita akan berikan tutorial bagaimana cara membuat api birunya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati